Akar-akar X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0 tidak bisa ditentukan dengan cara memfaktorkan. Mengapa demikian? Iya benar, karena tidak ada faktor dari 2 yang jika dicumlahkan hasilnya 4. Maka kita menggunakan cara rumus ABC untuk mencari akar-akar dari persamaan di atas. Assalamualaikum teman-teman, salam matematika hebat, ketemu lagi di kelas Kak Nunu. Hari ini kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Tentu caranya sangat mudah, yuk langsung kita bahas saja. Coba kita lihat nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat di atas. Iya benar, A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 2. Apakah teman-teman sudah hafal rumus ABC? Oke, ayo kita sebutkan bersama-sama. Rumusnya adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang ganti nilai A, B, dan C-nya ya. Sehingga diperoleh. X sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 2 per 2 kali 1. Diperoleh. Diperoleh. X sama dengan min 4 plus minus akar 16 dikurangi 8 per 2. 16 dikurangi 8, hasilnya adalah 8. Maka diperoleh. X sama dengan min 4 plus minus akar 8 per 2. Selanjutnya, sederhanakan akar 8 menjadi akar 4 dikali 2. Diperoleh. X sama dengan min 4 plus minus 2 akar 2 per 2. Faktorkan min 4 plus minus 2 akar 2. Sehingga diperoleh. X sama dengan 2 kali dalam kurung min 2 plus minus akar 2 per 2. Bagi pembilang dan penyebut dengan 2. Sehingga diperoleh. X sama dengan min 2 plus minus akar 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah. X sama dengan min 2 plus akar 2. Atau X sama dengan min 2 min akar 2. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Teman-teman, Kak Nunu lebih sering menggunakan rumus ABC apabila cara memfaktorkan tidak bisa kita gunakan. Rumus ABC juga cocok digunakan apabila A, B, dan C bernilai besar. Lantas, bagaimana apabila ada soal menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna? Insya Allah, kita akan membahas materi akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna pada video selanjutnya ya. Stay tuned! Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian pembahasan kita hari ini. Berikan like dan subscribe jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!